Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita awali untuk pembelajaran kita pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin ya Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita melanjutkan materi pembelajaran kita khususnya untuk latihan praktek. Tujuh, yang pokok bahasanya masih sama seperti di minggu yang kemarin yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Seperti yang sudah saya sampaikan di minggu yang lalu, VLOOKUP dan HLOOKUP ini yaitu salah satu perintah yang ada di Excel untuk pembacaan tabel. yang pertama yaitu VLOOKUP atau VERTICAL LOOKUP ya. Ini untuk membaca tabel yang tabel seperti ini. Yaitu VERTICAL dari atas ke bawah. Membacaan tabelnya dari atas ke bawah. Yang kedua yaitu HLOOKUP. HLOOKUP ini atau HARISONTAL LOOKUP. Ini untuk membaca tabel dari kiri ke kanan. Jadi nanti otomatis data-data ini akan tampil di apa namanya, di tabel induk ini. Nanti akan ditampilkan di tabel penempatan. Sedangkan yang HLOOKUP ini yaitu tabel masternya ada dua. Nanti dari data yang kita olah akan ditampilkan di sini. Bersembur dari tabel master yang ada di HLOOKUP dan VLOOKUP. Di sini bisa kita lihat untuk mulai mengerjakan ada tabel ujian siswa smart computer. Yang pertama, kamu diminta untuk mencari nama ruang. Menuliskan nama ruang di kolom D. Dan menuliskan nama pengawas di kolom E. Berikutnya, menuliskan nilai ujian di kolom F. Dari permintaan di kolom DEF yang ada di tabel ujian siswa ini. Yaitu kamu harus mengambil data yang ada di bawah ini. Yang ada di tabel VLOOKUP dan yang ada di tabel VLOOKUP. Sesuai dengan permintaan dari tabel yang ada di ujian ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti kemarin ya. Kalau yang diminta nama ruang, berarti nanti kita ambil datanya ini. Dari VLOOKUP. Kalau yang di sini diminta untuk menampilkan nama pengawas, sama, kita ambil dari VLOOKUP. Data yang ada di VLOOKUP. Kalau di sini ada nilai ujian, menampilkan nilai ujian, kita ambil dari data VLOOKUP. Itu ya, jelas ya. Nanti, langkah-langkah praktek, kamu ketik dulu tampilan ini. Ketik seperti yang saya tampilkan, yang saya share. Kelihatan ya? Excel-nya kelihatan ya? Kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ya. Walaupun mungkin agak kecil enggak apa-apa. Yang penting kamu nanti caranya ngerjakan. Caranya ngerjakan, kamu ketik seperti apa? Adanya seperti ini dulu. Setelah selesai, kita mulai mengerjakan di nama ruang. Tadi, di awal pembelajaran, Pak Idy sudah memberikan instruksi untuk kamu coba dulu. Sekarang kita pembahasan, sesi pembahasan, siapa yang sudah bisa untuk menuliskan nama ruang dari tabel yang ada di bawah, tabel master yang ada di VLOOKUP atau yang ada di HLOOKUP. Siapa yang mau menjawab? Siapa dulu ini? Yang tadi sudah mengerjakan. Ada enggak dari kalian? Dari soal ini, siapa yang sudah siap? Jadi, di sini kamu diminta untuk melengkapi isi nama ruang, nama pengawas dengan menggunakan tabel VLOOKUP. Yang kedua, isi nilai ujian dengan menggunakan tabel HLOOKUP. Berarti yang ini ya, ini yang VLOOKUP, ini yang HLOOKUP. Nah, di sini nanti kamu isi untuk mengambil data yang ada di tabel master VLOOKUP dan tabel master untuk HLOOKUP. Nah, caranya bagaimana kemarin? Perintahnya apa? Kalau kita pengambilan vertikal, sama dengan apa? Kalau vertikal? Sama dengan VLOOKUP. Terus? Kurung buka? Kurung buka B4. B berapa? Oh ya, sebentar. B4. Siapa ini yang tadi menjawab? Kristian, Pak. Kristian, nomor absen sama kelasnya? 8 apa, Kristian? 8F, nomor absen 05. 05, oke. Nah, jadi nanti kita lihat dulu ya. Untuk yang pertama, kalau kita pembacaan tabel, kita tentukan dulu bagaanya VLOOKUP atau HLOOKUP. Kalau yang seperti ini berarti, kan ada tulisannya ya, kita bisa lihat di sini. Ini sudah saya tulis di sini, tulisnya tabel VLOOKUP. Berarti nanti di sini menggunakan yang VLOOKUP. Kalau di sini juga sama, menggunakan tabel yang VLOOKUP. Yang berbeda yaitu yang nilai ujian, menggunakan VLOOKUP. Kalau ada tulisannya seperti ini mudah. Tapi, kalau ini tidak ada keterangan seperti ini, ada tulisannya VLOOKUP dan VLOOKUP. Kamu lihat tabelnya saja, tabel kecilnya ini yang saya blok. Kalau pembacaan tabelnya dari atas ke bawah, tulisannya seperti ini. Intinya ya, seperti ini. Ini berarti datanya ditulis dari atas ke bawah menggunakan vertikal atau VLOOKUP. Kalau datanya diketik seperti ini, data master tabelnya diketik dari kiri ke kanan. Berarti menggunakan horizontal lookup atau HLOOKUP. Sekarang kita bahas di sini. Selanjutnya, setelah kita tahu perintahnya yang kedua, kita lihat di sini dan kita cek penghubung antara tabel yang besar dengan tabel yang kecil. Yang sama di kolom apa, kita lihat di sini. Kalau, atau nama judul kolomnya ya, judul kolom ini. Nah, ini ada yang sama. Nah, nanti yang dijadikan kunci sel. Sama seperti kalau di sini itu C3. Kalau di sini ya tentunya kita lihat di sini. Yang dijadikan yang sama apa ini dari tabel ini? Judul kolomnya apa yang sama? Ada yang bisa menjawab? Ini ya, sebagai penghubung apa? A4. A4, betul. Jadi nanti di sini sama dengan apa? VLOOKUP seperti ini ya. Misalnya ngetik. Yang kita lihat di sini, penghubung antara tabel besar dengan tabel kecil. Yaitu ada di A4. Karena kan nanti kita ambil, cek dulu. Data yang kita ambil dari A4. A4, nanti untuk dicocokkan dengan yang ada di kolom ini. Kolom nomor uang yang ada di tabel kecil. Setelah itu, kita kasih koma. Bapak Edi kok paketnya koma? Iya, kalau saya paketnya koma. Mungkin di komputer yang lain ada yang menggunakan titik koma. Nanti disesuaikan dengan yang kamu ketik. Ini Pak Edi salah ngetik, kurang. Tulisan apa ini? Ada yang bisa memberikan koreksi dari yang ditulis Pak Edi ini? Kurang apa perintahnya? Up. Ah, betul. Nah, ini kita, ini ya. Nah, kalau sudah kita cek di sini. Sekali lagi saya ingatkan. Nanti di sini paketnya koma atau titik koma disesuaikan dengan arahan yang muncul di saat kamu ngetik perintah tadi. Sama dengan file look up, kurang buka. A4, kita langsung klik ini ya. Penghubung yang sama antara tabel besar dengan tabel kecil. Seterusnya yang kita klik yaitu yang ada di tabel besarnya. Kalau sudah, koma. Kita blok area tabel kecilnya ini, masternya. Kita blok seperti ini. Lalu kalau kita menggunakan komputer, jangan lupa tekan tombol F4. Supaya muncul simbol dolar otomatis. Satu kali saja. Yang menyatakan, data yang kita ambil yaitu mulai dari A11 sampai dengan C14. Supaya nanti tidak rubah-rubah, karena nilainya biar tetap atau absolut, maka perlu kita kasih tanda simbol dolar, kol A, dolar 11. Di sini, dolar C, dolar 14. Atau tekan F4 satu kali. Tambahkan ini ya, tadi simbol dolar tadi ya di masing-masing depan kolom dan depan baris. Dari alamat ring yang kamu blok. Kalau sudah, kasih koma. Kenapa kok kasih koma? Karena di tampilan saya itu pemisah antar perintahnya menggunakan koma. Mungkin di komputer lain atau di laptop atau di Android ada yang menggunakan titik koma. Jadi disesuaikan. Selanjutnya, yang kita ambil untuk nama ruang. Berarti ada di kolom berapa ini? Kolom satu, dua, tiga. Nama ruang ini ada di kolom berapa? Ada yang bisa menjawab? Nama ruang ada di kolom berapa? Dua. Dua, betul. Berarti nanti di sini kasih dua ya. Seperti ini, dua. Kasih kurung tutup. Enter. Nah, ini akan muncul dengan sendirinya. Alah Pak, Wong itu soalnya empat. Langsung saya ketik manual, boleh enggak? Ya silahkan. Tapi nanti kalau soalnya sampai ribuan, ya kamu capek sendiri. Yang kita ajarkan di sini, kamu ngetiknya tidak manual. Tapi menggunakan perintah Excel. Kalau ini pembacaan tabel, ya nanti kamu gunakan pembacaan tabel. Seperti ini ya, kalau sudah muncul seperti ini, tinggal di copy. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau perlu diulang. Supaya nanti pada saat praktik tidak bingung. Sudah bisa dipahami? Ini cara mengerjakannya. Bisa? Bisa ya? Atau saya ulanglah saja dulu. Jadi kita tulis dulu sama dengan seperti ini. Kita tulis perintahnya, file lookup. Lookup, kurung buka. Kita klik kolom penghubung dari kolom besar ke kolom kecil. Ini ya, penghubungnya. Itu ada di kolom A4. Koma. Baru kita blok area pengambilan data. Pembacaan tabelnya. Setelah itu, setelah kita blok, silahkan tekan tombol F4. Kalau kamu menggunakan laptop atau komputer. Tapi kalau kamu menggunakan Android, ya kamu tulis manual. Kamu tulis manual seperti ini. Setelah kamu blok, seperti ini ya. Nanti kamu tulis manual. Kasih simbol dollar di depan kolom dan di depan baris. Dari alamat cell yang kamu tadi blok area-nya. Kita tulis manual seperti ini. Kalau yang pakai Android. Kalau yang pakai laptop atau komputer, tinggal di blok. Nanti tekan F4 satu kali. Koma. Dua. Dua itu dari mana? Dari alamat kolom keberapa ini. Kolom satu, kolom dua, kolom tiga. Urut nomor-urut kolomnya. Berarti ini kan nomor-urut satu, yaitu nomor ruang. Nomor-urut dua kolomnya, yaitu nama barang. Kolom ketiga, nama pengawas. Nah, itu kita pilih. Kenapa kok angka dua ya? Karena letak nama ruang ini ada di kolom kedua dari tabel kecil ini. Atau tabel master ini ya. Kalau sudah, kurung tutup. Diawali dengan kurung buka tadi. Setelah fail look up. Nanti diakhiri dengan kurung tutup. Kalau sudah, enter. Sudah selesai. Langsung kita lanjutkan juga boleh. Atau langsung kamu copy ke bawah juga boleh. Seperti ini. Nanti otomatis akan muncul dengan sendirinya. Nah, sekarang yang nama pengawas. Sama ya tadi ya. Sama dengan fail look up seperti ini. Look up seperti ini. Ini kita tulis kurung buka. Kita sama. Penghubung antar kolom. Ini ada di nomor ruang. Nama ruangnya ya. Kita klik. Sama. A4 kita klik. Koma. Tabelnya juga sama. Yang berbeda nanti nomor kolomnya. Kalau sudah seperti ini. Tekan F41 kali. Atau ketik dolar kolom dolar baris. Dolar A. Dolar 11. Terus berikutnya sampingnya. Dolar C. Dolar 14. Kalau sudah koma. Berhubung nama pengawas ini. Ada di kolom ke berapa ini? Ada yang bisa menjawab kolom ke berapa? Tiga. Tiga. Maka kita tulis tiga. Seperti ini ya. Enter. Kalau sudah bagaimana? Copy ke bawah. Seperti ini. Ya. Ini untuk yang VLOOKUP sudah selesai. Selanjutnya. Untuk nilai ujian. Nilai ujian. Ini diambil dari tabel yang berbentuk horizontal. Tabel kecil yang berbentuk dari horizontal. Untuk menentukan nilai ujiannya. Yaitu dari nomor induk siswa. Ini ya. Kita lihat di sini yang sama. Saya kasih warna saja ya. Biar nanti tidak bingung. Ini yang sama. Kalau yang VLOOKUP. Datanya itu menggunakan data NIS. Tapi kalau yang VLOOKUP. Datanya nanti menggunakan yang kolom ruang. Ini saya kasih warna hijau. Biar berbeda ya. Ini saya kasih warna hijau. Biar berbeda. Maksudnya apa? Ini yang sebagai kunci sel. Dan istilahnya penghubung. Antara tabel yang besar dengan tabel yang kecil ini. Atau tabel master ya. Tabel yang digunakan untuk mengolah data dengan tabel master. Sekarang kita sampai di nilai ujian. Berarti menggunakan apa ini? Yang nilai ujian perintahnya. Sama dengan apa? HLOOKUP atau VLOOKUP? HLOOKUP. Sama dengan HLOOKUP. Seperti ini. Kurung buka. Nah sekarang. Alamat selnya sebagai penghubungnya ada di kolom apa? Di baris berapa ini? Di kolom apa? Baris keberapa? Ini ya. Data pertama dari. Apa ini yang saya tunjuk ini? F? 10. Betul. Ya. Ini dari ini nanti kita blok. Tapi yang dijadikan penghubungnya. Kita lihat di sini dulu. Nah ini ada di C berapa? Data pertamanya yang dijadikan penghubung. C? C4. C4. Ya betul. Koma alamat selnya atau ringnya. Ring selnya kamu blok seperti ini. Mulai dari F10 sampai dengan I11. Ya tadi sama ya. Setelah ini. Kalau kamu menggunakan Android. Berarti kita langsung tulis dolar F, dolar 10. Sini ada titik 2. Terus dolar lagi. I, dolar 11. Atau yang menggunakan komputer atau laptop. Langsung tekan F4 satu kali. Baru kasih koma. Sekarang kita akan mengambil angka-angka ini. Baris keberapa? Ini ya. Baris keberapa ini? Ini kan baris pertama itu nis. Baris kedua itu nilai ujian. Berarti baris keberapa? Kita mengambil ini yang saya sorot ini. Yang? Dua. Dua. Ya. Kita kasih angka 2. Seperti ini. Kurung tutup. Enter. Nanti di sini akan muncul seperti ini. Besar ke bawah. Nah, jadi intinya nanti kamu di rumah untuk mempraktekkan ini. Sementara disimpan dulu. Kalau nanti sudah saya siapkan baru nanti kamu kirim. Setelah selesai seperti ini, silakan kamu simpan. Simpan save atau save as di komputermu dulu. Cari tempat penyimpanannya. Silakan disimpan dulu. Simpan. Kasih nama. Jangan lupa ya. Nama praktek 7. Tapi depannya kasih ini ya. Misalkan 8A. Nomor absenmu berapa? Strip praktek 7. Kasih nama seperti ini. Identitas kelas. Nomor absen. Strip praktek 7. Untuk nama filenya seperti ini ya. Nah, sudah. Dari keterangan yang saya berikan. Apakah ada yang masih perlu ditanyakan? Atau belum jelas? Silakan. Ada yang masih kesulitan? Siapa yang masih kesulitan untuk membahas soal ini? Yang ada di buku TIK? Vio, ada kesulitan Vio? Tidak Pak. Sudah jelas. Sudah jelas. Ya, betul. Terus yang berikutnya, yang dari kelas C. Faza. Sudah jelas? Bisa dipahami? Sudah, Pak. Jelas ya. Sekarang yang dari kelas F. Kelas F. Jelas, Pak. Jelas ya. Yang dari kelas D. Sudah jelas? Keterangan yang saya berikan. Sudah, Pak. Sudah ya. Terus yang dari E. Kelas E. Jelas, Pak. Jadi nanti setelah ini, kamu kerjakan praktek 7 di Android atau di laptop, disimpan dulu. Nanti kalau sudah ada pemberitahuan, notifikasi, pengumpulan tugas, dan absensi, silakan dikerjakan. Sementara disimpan dulu, ya. Dan jangan lupa, nanti untuk persiapan kamu penilaian akhir semester, tolong dikerjakan materi teorinya. Teori yang ada di Uji Kopotensi 3. Ini ya, di buku catatan. Untuk persiapan ulangan akhir semester, ya, atau penilaian akhir semester. Silakan dikerjakan dulu, nomor 1 sampai dengan 40. Untuk persiapan ulangan teori di buku catatan, ya, dikerjakan di buku catatan, langsung kunci jawabannya saja. Nomor 1 sampai 40, langsung dituliskan kunci jawabannya. Ya, pengumpulannya nanti setelah hari raya. Kalau ada waktu, nanti kita bahas sama-sama di pertemuan berikutnya. Ya, kalau nanti masih ada waktu, sebelum tanggal 24, karena kemungkinan diajukan tanggal 24 untuk penilaian akhir semesternya. Tolong dikerjakan yang soal teori. Uji Kopotensi 3, nomor 1 sampai dengan 40. Untuk persiapan ulangan teori. Nah, sedangkan untuk persiapan ulangan praktek, kamu bisa mencoba latihan-latihan yang ada di pengayaan materi praktek. Silahkan, nanti jangan lupa disimpan ya. Apa yang kamu kerjakan, mulai dari tugas 1 sampai dengan tugas 4. Ini kamu simpan di komputer atau Android-mu dulu. Nanti digunakan untuk menambah nilai akhir di rapot-mu. Ya, nanti tetap yang mengerjakan kita kasih nilai. Yang tidak, ya tidak bisa kasih nilai. Jadi ada untuk persiapan nanti setelah hari raya. Kamu kerjakan Uji Kopotensi 3 teori ini. Ya, Uji Kopotensi teori. Ada di halaman ini ya. Ada di, mulai di halaman berapa ini? Halaman 41 sampai dengan halaman 45. Itu untuk teorinya. Nah, kalau misalkan nanti ada waktu lagi, silakan dicoba untuk mengerjakan tugas praktek. Kedua materi ini, baik yang teori dan praktek, disimpan di komputer atau di laptop-mu, file-nya. Kalau yang teori tentunya langsung dijawab pakai huruf ABC-nya saja ya, dicatat di buku catatan. Kunci jawabannya apa dari soal yang ada di halaman 40 ini. Sampai dengan 45, ada 40 soal, langsung kunci jawabannya saja. Nomor 1 jawabannya apa, A, B, atau C, atau D. Nah, nanti di foto disimpan dulu ya. Di Android-mu atau di komputer. Pengumpulannya nanti setelah hari raya. Belum saya siapkan. Tapi ini sebagai ancang-ancang saja. Pemberitahuan lebih awal supaya kamu bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, sedangkan yang latihan praktek, pengayaan materi praktek, tugas 1 sampai dengan tugas 4, ini silakan dicoba, dipraktekkan untuk menambah nilai kalian. Kedua-duanya ini digunakan untuk nilai praktek dan nilai teori. Dan juga nanti persiapan untuk ulangan teori ataupun ulangan praktek. Jadi intinya, hari ini kamu mengerjakan yang praktek 7 saja konsentrasinya. Di praktek 7 disimpan di Android-mu dulu sambil menunggu Pak Edi menyiapkan menu penugasannya. Sedangkan yang soal teori, halaman 40 sampai dengan 45 dikerjakan nanti setelah hari raya. Pak, kalau saya kerjakan sekarang, boleh tidak? Boleh silakan, tidak apa-apa. Dicatat dulu di buku catatmu, nanti pengirimannya nunggu informasi dari Pak Edi. Demikian juga untuk yang praktek, pengayaan praktek ini. Ada tugas 1 sampai dengan tugas 4. Kalau mau dikerjakan sekarang juga boleh, mau dikerjakan setelah hari raya juga boleh. Jadi untuk mengisi waktu luang kalian, boleh digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas atau latihan-latihan yang diberikan. Dengan harapan nanti bisa lebih memahami materi-materi yang sudah diberikan. Sehingga pada saat nanti kamu pelaksanaan penilaian akhir semester, yang kemungkinan diselenggarakan tanggal 24 Mei, kamu sudah siap. Demikian juga untuk kalau masih ada waktu pertemuan, nanti kita bahas sama-sama sekaligus untuk ulangan harian. Untuk nilai ulangan harian. Sebelum saya tutup, apakah masih ada yang belum jelas dari keterangan yang saya berikan? Ada enggak yang mau tanya? Pak. Ya, silakan. Kemarin hari Selasa belum dibagiin absen sama. Ya, terima kasih sudah diingatkan. Yang kemarin hari Selasa untuk penugasan dan juga untuk absensi belum saya siapkan. Jadi nanti saya berusaha hari ini saya siapkan. Terima kasih sudah mengingatkan ya. Ada lagi? Silakan. Cukup yang kita berikan penjelasannya. Bisa dipahami ya. Jadi, untuk hari ini kamu fokus di tabel praktek 7 saja dulu. Sedangkan untuk teori, pejikopetensi halaman 40 sampai 45 nanti setelah hari raya. Tapi kalau ada waktu mau dikerjakan sekarang juga boleh. Dan juga yang tegas praktek. Untuk kita ambil nilai harian. Itu ya. Praktek dan juga nilai harian teori. Kelihatannya sudah pada diam tentunya. Sudah paham ya. Saya rasa cukup dulu dari saya. Mari kita akhiri. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Semoga semuanya sehat walafiat. Bisa ketemu lagi di pembelajaran nanti setelah hari raya. Terima kasih. Dan saya ujin undur diri dari forum. Silakan kalian juga bisa meninggalkan forum. Frikon pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.